Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal Kali ini saya akan membahas mengenai LASWI atau Laskar Wanita Indonesia yang berpusat di Bandung LASWI ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan tentara sekutu dan juga Belanda Walau awalnya kehadiran tentara wanita atau Laskar Wanita Indonesia ini dianggap merepotkan oleh para tentara pria mereka dipandang sebelah mata karena dianggap hanya akan mengganggu saat bertempur tetapi Laskar Wanita Indonesia misalnya saya sebut LASWI LASWI ini mampu membuktikan bahwa mereka pantas berada di garis depan pertempuran seorang aguta LASWI bernama Sushilowak membuktikan kehebatan atau keadalannya dalam keperan ia mendatangi kantor kepala staf Panglima Komandemen Jawa Barat Ahan Nasution di Jalan Kepatihan Bandung turun dari kuda putih tukangannya ia tak banyak bicara ia menyerahkan bungkusan putih yang terdapat cacaran darah segar ia menyerahkan bungkusan itu ke meja di hadapan Ahan Nasution setelah dibuka ternyata di dalam bungkusan itu terdapat kepala tentara Guka Rifles yaitu sebuah kesatuan elit tentara British India Army kepala yang masih segar dengan cacaran darah itu masih memiliki atribut kepangkatannya selain Sushilowati ada juga anggota LASWI yang juga terkenal sebagai pemenggal kepala tentara Guka yaitu Willy Sukirman iya juga sosok yang ditakuti di kalangan musuh bagaimana sepak kerjang LASWI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia simak tayangan ini sampai tuntas dan jangan lupa bagikan kepada yang lain siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan tayangan ini namun sebelum membahas lebih di dalam mengenai perjuangan LASWI dalam mempertahankan kemerdekaan di Guka Indonesia ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Berhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi tak lupa saya selalu mendoakan agar kita, agar teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah, rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya dan pada bulan Agustus ini kita bisa sama-sama mengisi kemerdekaan karena kita mengingat bagaimana perjuangan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan menjajat kita mulai cerita ini dari latar belakang berdirinya Laswi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta menikmati kebebasan pasukan Nica atau Netherlands in the Civil Administration dengan membonceng pasukan sekutu datang untuk menguasai Indonesia lagi melihat hal itu dada Sumiarsih Subyati panas ia marah ia tidak ingin penjajah kembali menguasai tanah air karena itu Sumiarsih ingin terjun ke garis depan membela kedaulatan Indonesia Sumiarsih gelisah sejumlah pertanyaan bergelayut dalam pikirannya apakah wanita Indonesia hanya berpangku tangan saja melihat negaranya dalam bahaya apakah wanita Indonesia tidak berani mengangkat senjata melawan serangan musuh Sumiarsih kemudian bergerak ia menggalang kekuatan perempuan di Bandung sehingga bersama rekan-rekan perempuan lainnya pada 12 Oktober tahun 1945 secara resmi mendirikan Laskar Wanita Indonesia atau disingkat LASWI Sumiarsih Subyati menjadi ketua segaligus Komandan LASWI kelaskaran ini bertujuan untuk membela kedaulatan negara Indonesia dari gangguan penjajah LASWI LASWI merupakan organisasi afiliasi Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 yang sebelumnya bernama Markas Dewan Pimpinan Perjuangan atau MDPP organisasi tersebut mengkoordinir 61 kesatuan perjuangan di seluruh Jawa Barat LASWI memiliki beragam anggota mulai dari gadis ibu rumah tangga hingga janda yang umumnya berusia 18 tahun ke atas kontribusi lain yang dilakukan oleh organisasi tersebut yaitu merawat tentara yang terluka mengatur dapur umum menjahit pakaian seragam mengajar kelas buta huruf menjadi kurir serta mata-mata anggota LASWI beragam dari gadis ibu rumah tangga hingga janda jumlah anggota sekitar 100 perjuang versi lain menyebutkan 300 perjuang sebagian anggota LASWI adalah pelajar baik di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama maupun SMT yaitu sekolah menengah tinggi siapa Sumiarsih Subyati Sumiarsih juga sering disapa Yati Aruji karena ia adalah istri dari Aruji Kartawinata Komandan Badan Keamanan Rakyat atau PKR Divisi 3 Jawa Barat yang kelak menjadi Divisi Siliwangi Kehadiran LASWI sangat membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja berdiri LASWI tidak hanya bekerja di garis belakang dapur umum melainkan ada yang menjadi mata-mata hingga terjun langsung ke medan pertempuran kehadiran LASWI sendiri mendapat dukungan penuh dari Aruji Kartawinata suami Sumiarsih Subyati yang merupakan Ketua Badan Keamanan Rakyat Priangan serta juga mendapat persetujuan dari Urib Sumuharjo dan Tirman yang merupakan pimpinan TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat di Bandung adanya dukungan para tokoh pejuang dari kalangan laki-laki Perihal pembentukan LASWI menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan dipertahankan atas semangat kesetaraan baik pejuang perempuan dan laki-laki sama-sama bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Anggota LASWI mendapat pelatihan kedisiplinan cara menembak bahkan mempelajari siasat tempur serta pertahanan langsung dari TKR banyak pula Anggota LASWI yang pernah dididik di bawah barisan Sri Kandi barisan perempuan pejuang di bawah Fujinkai bentukan Jepang tak heran LASWI berkembang menjadi laskar perempuan yang dikenal berkat kedisiplinan dan rasa solidaritasnya dengan sesama pejuang Yati Yati tidak memasuki gedung kami tidak ada love of fire karena para gadis LASWI tidak diperkankan mempermalukan diri sendiri dan jika aturan itu dilanggar maka sanksinya peluru Ujar Yati dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI LASWI sering mendampingi tentara sepanjang Perang Revolusi LASWI memang nampak seperti tentara perempuan bahkan mereka juga diberi pangkat kemiliteran meski sifatnya hanya sementara saya masuk LASWI dengan pangkat tersan tetapi saya tidak pernah memakai tanda pangkat tersebut karena malu lama-lama saya tahu bahwa pangkat tersebut hanya sebagai pelengkap ungkap Hajah Habibah Lupis dalam seribu wajah wanita pejuang dalam kancah Revolusi 1945 Pasukan LASWI dikenal pemberani misalnya Tuti Amir Kartabrata ia adalah kader militer dari Hussein Wang Saat Maja instruktur militer di tentara keamanan rakyat Bandu yang kemudian menjadi wali kota Bandu dari tahun 1978 sampai 1983 Tuti dikenal sebagai prajurit perempuan pemberani bukan hanya bisa bergaya namun juga kerap berhadapan langsung dengan bahaya suatu siang pada Agustus tahun 1946 entah datangnya dari mana tiba-tiba muncul seorang penjual jendol di depan markas LASWI di Majalaya tak lama kemudian pesawat Inggris muncul dan memuardir tempat tersebut Tuti yang saat itu sedang tidur-tiduran suntak meloncat dan menerobos kepulan asap untuk mencari jalan keluar begitu di luar ia melihat rekanya Sarge dengan kepala berdarah-darah akibat pemboman itu markas LASWI hancur lebur empat anggota LASWI gugur dan sepuluh orang lainnya luka-luka aksi pemboman itu memang termasuk tidak biasa selama bermarkas di Majalaya Tuti dan kawan-kawannya selalu merasa aman-aman saja belakangan diketahui bahwa tempat itu bocor karena ada mata-mata dan mata-mata itu tak lain adalah tukang jendol pedagang jendol itu pun langsung diadili dan ditembak mati oleh para pemuda sosialis Indonesia wilayah Suriang salah satu anggota lain yang terkenal pemberani adalah Susilowati layaknya pejuang lelaki ia pun terlibat langsung di garis depan bahkan Susilowati sempat bertarung satu lawan satu dengan prajurit pusuk salah satu kurban dari kegarangan maung pikang atau macan betina ini adalah seorang perwira muda dari gurga Rifles sebuah kesatuan elit British India Army yang diturunkan di palagan Bandung dalam buku memenuhi panggilan tugas jilid satu kenangan masa muda jenderal purnawirawan Ahan Nasution mengisahkan bahwa para pejuang Bandung sempat jengah dengan kehadiran para perempuan di medan laga dikhawatirkan mereka hanya membuat kesulitan saja dan akan mudah ditangkap oleh musuh tetapi pada suatu pagi di tahun 1946 markas Nasution di jalan kepatian Bandung tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan dia datang dengan menunggang seikor kuda kenang Nasution begitu sampai di depan pintu perempuan yang tak lain adalah Susilowati masuk masuk dan langsung menemui Nasution tanpa banyak cakap ia melemparkan sebuah bungkusan di atas meja kepala staf panglima komandemen Jawa Barat tersebut begitu Nasution membukanya langsung terperanjat di dalam bungkusan nampak kepala seorang perwira gurga yang masih segar lengkap dengan pita-pita tanda kepangkatannya wajahnya simpatik dan nampak ia masih sangat muda namun sayang harus menjadi kurban pergulakan politik negeri orang lain yang tak memiliki hubungan apapun dengan negaranya ujar Nasution sejak itulah Nasution paham akan keberanian para mujang Bandung ia tak ragu lagi melibatkan mereka dalam setiap tugas dan pertempuran Susilowati sendiri kata Nasution secara sukarela kadang menjadi pengawal Nasution dalam setiap kegiatan komandemen yang saya masih ingat dari dia adalah kebiasaannya jika tengah melakukan pengawalan duduk tegap di atas kap mobil kenang sang jenderal selain Susilowati satu lagi anggota Laswi yang dikenal sebagai tukang penggal kepala tentara hurga di front Bandung adalah Willy Sukirman dalam buku saya pilih mengungsi karya Ratna Yusito Resmi Aan Abdurrahman Ristadi Widodo Kinartoyo dan Umi Latifah Widodo disebutkan nyaris pada setiap pertempuran kota di Bandung Willy yang menggunakan sebilah pedang kecil sering terlibat perkelahian satu lawan satu dengan prajurit Gurga yang bersenjata Kukri Kukri ini sejenis pisau tajam yang berbentuk melukum dalam pertempuran itu Willis selalu berhasil memenggal kepala lawannya saya saya selalu tak sadar jika sedang memenggal kepala musuh tahu-tahu aja ada darah segar mengalir di tangan saya dan kawan-kawan di sekitar berteriak histeris menyemangati saya ujar Willy Willy masih ingat sebuah duel yang dilakukannya dengan seorang prajurit Gurga yang terus memburunya di dekat jembatan Viadak ceritanya Willy bersama pasukannya dalam satu pertempuran terdesak dan menghindar namun begitu sampai jembatan Viadak ia sadar tak ada jalan lain tanpa banyak cakap Willy mengeluarkan pedang kecilnya dan mengamuk perkelahian satu lawan satu pun dimenangkan Willy dengan disaksikan para pejuang lainnya sejak itulah nama Willy menjadi terkenal di kalangan pejuang Bandung selama berdiri Laswi sudah terlibat dalam pertempuran mempertahankan Bandung dari serangan darat oleh pasukan sekutu dari tanggal 23 sampai dengan 25 November tahun 1945 kemudian pada 23 Maret tahun 1946 membantu perjuangan tentara Republik Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada 4 Februari tahun 1949 Laswi mengikuti Divisi Siliwangi Hijrah ke Jawa Tengah untuk bergabung dengan Laswi Yogyakarta Pada 31 Desember tahun 1949 Laswi pun memubarkan diri setelah penadatanganan konferensi Meja Bundar dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Untuk menghormati perjuangan Laswi dibuatlah patung Laswi di Jalan Perintis Kemerdekaan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat Patung tersebut merupakan karya Sunario seorang pematung dari Bandung Sunario adalah alumnus seni rupa ITB Patung itu diresmikan pada tanggal 10 November tahun 1981 oleh Wali Kota Bandung pada saat itu Husein Wang Saat Maja Teman-teman demikianlah gambaran mengenai laskar wanita Indonesia atau Laswi Perjuangan kaum perempuan ini tidak bisa dipandang sebelah mata Mereka bukan hanya membantu di garis belakang tetapi mereka juga mampu bertempur di garis depan dan bahkan berhadapan satu lawan satu dengan tentara Goka yang terkenal pengis jika teman-teman menginginkan saya membahas suatu topik tertentu atau topik khusus silahkan mengirim email ke misteri.verhal at gmail.com atau menulis mesej di facebook dan instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet cukup menulis komentar di kolom komentar nanti saya yang akan menghubungi teman-teman jangan lupa ikuti terus channel misteri karena episode mendatang saya akan bawakan cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang penuh misteri yang mungkin selama ini belum teman-teman ketahui sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh